Di saat sebagian besar wilayah di Indonesia kesulitan air bersih karena dilanda kekeringan desa Patemon di Kabupaten Semarang justru panen air berkat sumur-sumur resapan yang telah dibangun warga. Kendala air bersih pun tak dirasakan warga selama musim kemarau. Inilah berani berubah panen air di musim kemarau ala Patemon. Karena dengan adanya kekeringan yang berkepanjangan itu saya punya gagasan dengan taman saya bertiga tadi untuk kami harus istilahnya hanya bikin lubangan lah untuk menampung air supaya air itu meresap ke tanah. Tahun 2013 ini Patemon mengalami kekeringan cukup parah sehingga air cukup kurang. Jadi kami di desa itu setiap hari di supri air dari Kabupaten Semarang itu 7 sampai 8 tenggi. Sehingga dalam hal ini saya punya pemikiran dengan teman saya namanya Pak Budi dan Pak Kabul itu bagaimana kalau kita itu membikin lubangan untuk menampung air hujan. Tahun 2014 sekitar pertengahan tahun itu ya dibangun sumur resapan di Patemon. Sumur resapan tetap memakai aturan yaitu dalam 2 meter, panjang 2 meter, lebar 2 meter. Dengan asumsi bisa menampung air hujan itu 8 meter kubik. Jadi air dari hujan itu kira kita resapkan ke tanah supaya meresap dan bisa membawa tanah itu akan kesejuhan, kesuburan dan sebagainya. Dan yang kedua juga mengurangi banjir. Jadi waktu itu warga banyak yang menentang tapi setelah kami berikan, setelah saya dengan teman-teman itu memberikan sosialisasi penyadaran bahwa itu bukan untuk kepentingan kita. Tapi kepentingan anak cucu kita, kepentingan orang lain kita yang notabene tidak akan mengalami kebanjiran. Ini mereka pada sadar. Ini sedang membantu membersihkan aliran air sumur resapan. Tujuannya ya biar aliran airnya nanti bisa meresap lebih baik dan masuk ke dalamnya lebih bersih. Karena sampah-sampah tidak ikut masuk dalam lubang genangan di dalamnya. Semur resapan ini sangat membantu bagi warga busun Patemon. Sangat mudah sekali sangat membantu busun warga Patemon di sini. Akhirnya sangat lancar sekali. Mudah sangat membantu sekali. Dan peternak saya sekarang tidak kesulitan untuk mendapatkan air. Sekarang Alhamdulillah setelah adanya sumur resapan, musim kemarau ini tidak, debit airnya tidak turun. Stabil. Dari kita membuat tata kelola air ataupun perdus untuk menyelamatkan mata air. Bahwasannya biar air hujan bisa kita kembalikan ke dalam perut bumi sehingga mata air bisa mengalir. Pak Patemon sampai sekarang sudah ada kurang lebih 300-an lebih yang mendekati 350-an lah sumur resapan. Pak Patemon tidak begitu mengalami kekeringan parah. Jadi biarpun musim kemarau, tapi mata air-mata air terutama sumur-sumur gali yang notabene buatan dulu tidak pernah ada sumur gali. Sekarang Patemon sudah banyak sumur gali yang notabene masih tetap bisa manfaatkan airnya. Semangat apapun resikonya, saya tetap akan kita perjuangkan. Harus bulan ini berubah.